Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau coba kasih review sedikit ya tentang si Samsung Galaxy Buds Pro. Ini adalah Samsung Galaxy Buds yang keluaran terakhir. Ini seberapa Pro sih? Karena namanya ada Pro-Pro-nya gitu. Banyak yang nanya, bagusan mana sama si Samsung Galaxy Buds Live? Jadi, di video kali ini akan gue kasih beberapa perbedaannya. Langsung aja di Sestera, Gadget Review. Pertama-tama kita bahas dulu dari desainnya. Jadi, casing si Galaxy Buds Pro dan Galaxy Buds Live ini dilihat sekilas ini mirip banget. Karena emang bentuk di segi dimensinya sama persis dan juga bobotnya juga mirip-mirip. Terus juga di bagian belakang semua masih ada colokan USB-C ini. Pokoknya dari segi desain dan tulisan Samsung-nya semua pun sama. Cuma yang di sini ada sedikit perbedaan itu adalah bahan plastik membungkusnya. Jadi, plastik luarnya ini kalau di Galaxy Buds Pro ini dia udah bahannya made. Jadi, senada dengan dalamnya. Ini made. Dan juga dalamnya di sini ada lekukannya karena bentuk ukuran earbuds-nya beda ya. Kalau yang si Galaxy Buds Live ini di luarnya glossy plastiknya dan di dalamnya made. Jadi, beda tuh. Dan ini ukuran ininya gak ada jeglokannya di dalamnya. Tadi, patah taruh chargernya. Dan gue ngerasa kayak buka tutupnya sih berasa lebih solid di Galaxy Buds Pro aja. Jadi, itu dari bagian casingnya. Selanjutnya yang paling ketara banget ya tentu aja desain earbuds-nya itu sendiri. Jadi, si Galaxy Buds Pro dan Galaxy Buds Live ini udah kelihatan banget. Desainnya beda. Kalau yang si Galaxy Buds Pro ini masih menggunakan desain konvensional. Ini cari aman lah. Bentuknya gak aneh-aneh. Bener-bener yang model earbuds dimasukin kuping gitu. Terus juga di sini berbeda dengan si Galaxy Buds Plus atau Galaxy Buds yang original. Ini udah gak ada wingtipnya ya. Alias kayak pengait yang keluar buat dicangklongin di kuping itu. Udah gak ada. Jadi, di sini tinggal langsung colokin ke dalam kuping aja. Langsung dipakai. Tapi ini cukup nyaman. Kencang juga. Dan enak sih. Dan mungkin sedikit lebih berat sih. Kalau dari segi bobotnya. Kalau misalnya si Galaxy Buds Live ini kan udah pernah gue bahas. Ini emang bentuknya rada aneh kayak kacang. Jara pakenya pun mungkin gak begitu banyak orang yang ngerti sih. Pasti pertama-tama sih bingung pakenya. Tapi kalau dari jangka lama pakenya sih enak kan si Galaxy Buds Live gue bilang. Karena Buds Live ya itu lebih gak masuk kuping. Jadi kayak gak capek aja kupingnya. Kalau si Buds Pro ini. Kalau dipakai jangka lama ini bakal lebih bikin kuping pegelanya capek di kepala. Tapi kalau buat olahraga ini tentu aja lebih gak gampang lepas. Untuk water resistance-nya pun beda ya. Di sini jadi si Galaxy Buds Pro ini yang baru sekarang udah menggunakan IPX7. Itu artinya aman walaupun kalian kecipratan air. Atau mungkin kecebur di air dalam 1 meter selama 30 menit. Itu masih aman. Walaupun emang tetap gak disarankan buat berenang. Tapi ini seenggaknya bikin tenang lah. Kalau kalian kena hujan. Atau misalnya lagi jalan-jalan kecipratan air. Itu lebih oke. Sedangkan kalau kemarin si Buds Live ini kan IPX2. Ini artinya dia aman kalau misalnya kena keringet. Jadi kalau kalian buat ngegym kan tentu aja. Ya ini tetap masih bisa dipakai. Selanjutnya gue juga ngerasa ada improvement untuk di kualitas suaranya ya. Untuk si Galaxy Buds Pro ini gue ngerasa suaranya sekarang lebih ngebass. Jadi kayak lebih mantep aja gitu suaranya. Bassnya lebih nendang. Kalau kemarin kan si Galaxy Buds Live ini suaranya menurut gue kayak terlalu clear ya. Jernih gitu. Kurang ngebass. Tapi mungkin tuh karena emang si Buds Pro ini kan emang lebih ditaruh ke kuping. Lebih ke dalam. Dan si Buds Live ini kemarin kan kayak lebih ngambang di luar gitu. Jadi mungkin dari situ juga ngerasa perbedaan suaranya udah ketara banget gitu. Terus juga kalau dibilang bagian active noise cancellingnya ini justru fitur terkerennya mungkin ya dari si Galaxy Buds Pro ini. Karena sekarang ANC-nya bener-bener ketara banget bedanya. Kalau kemarin dia di Buds Live itu kayak nggak begitu ngaruh. Active noise cancellingnya. Di sini sekarang bener-bener langsung ketara beda. Dan itu pun kalian masih bisa setel lagi mau high atau low buat ANC-nya. Terus juga dia ada fitur keren lagi. Dimana kalian bisa kayak ada voice detect gitu. Kalau misalnya kalian mau ngomong sama orang ANC-nya lagi nyala. Terus kalau ada yang ajak ngomong. Kalian ngomong si Buds Pro ini ngedetect kamu lagi ngomong. Itu otomatis ambient sound-nya keluar. Jadi ANC-nya dimatiin. Jadi kedengaran suara kita ngomong. Terus 10 detik abis diem. Dia nyala lagi ANC-nya. Jadi ngebantu banget nggak usah dimati-nyalain. Atau di-pause lagunya. Kita tengok ngomong suaranya ngecil. Gitu aja. Untuk tukungan software-nya pun juga masih sama aja. Jadi pake Galaxy Wear juga. Ini kalau di-connectin dua-duanya ini hampir nggak ketemu perbedaannya lah. Semua fitur-fitur tuh hampir sama aja. Kayak misalnya dua kali tap, tiga kali. Kalian bisa atur. Mau atur equalizer segala macem. Itu semua sama. Dan juga ada gaming mode-nya. Dimana buat atur biar nggak latency. Kalau main game pake bluetooth. Terus juga dia ada auto switch-nya. Itu semua masih sama. Dan perbedaannya di sini yang baru itu. Kalau di Galaxy Buds Pro ada 360 audio. Jadi 360 audio ini kayak kalau kalian nonton film itu seakan-akan si Dolby-nya ini bikin suaranya tuh ada di sekitar kita sampe belakang-belakang. Padahal kan pake cuma di kuping. Ini fiturnya menurut gue cukup keren. Tapi sayangnya ini masih terkunci cuma buat di handphone-handphone Samsung yang udah bawaannya Android One UI 3.1. Jadi kemarin itu pas pertama gue pake ini kan gue konekinnya ke si Samsung S20. Itu bisa 360 audionya nyala. Tapi kalau pas konekin ke Samsung A52 itu 360 audionya nggak ada. Padahal itu udah bawaannya 3.1. Terus pas dapet update sekarang udah ada. Jadi sekarang di Galaxy A52 pun udah bisa 360 audionya. Cuma buat di catetan jadi kalian jangan ngandelin fitur ini. Kalian mendingan pastiin dulu fitur ini tersedia nggak buat di handphone Samsung kalian. Untuk bagian baterainya si Galaxy Buds Pro ini juga sekarang jadi malah nurun ya kalau dibandingin yang seri kemarin. Jadi Galaxy Buds Pro ini sekarang kalau di total dengan casingnya. Kalau kalian nyalain ANC-nya itu total bisa tahan 18 jam. Kalau kemarin kan si Galaxy Buds Live ini kalau dipake ANC-nya di on itu total bisa dapet 21 jam. Kalau misalnya ngecasnya dua-duanya masih sama. Sama-sama USB-C dan juga dukung wireless charging. Cuma si Galaxy Buds Pro ini sekarang punya fitur baru kayak quick charging gitu. Jadi kalau kalian ngecas 5 menit aja itu dapet bisa 1 jam buat playback media. Jadi itu fitur yang menurut gue sangat berguna. Dan yang terakhir kita akan coba bandingin untuk kualitas mikrofonnya ya. Jadi untuk si Galaxy Buds Pro ini sekarang dibilang sih udah upgrade. Jadi pake 3 mikrofon dan juga dia mendukung yang ada namanya fitur itu windshield. Jadi itu dimana kayak wind filter gitu ya. Kalau kalian pake si Buds Pro ini di tempat yang anginnya kenceng suaranya. Itu jadi katanya sih dia ngefilter kualitas suara audio yang dihasilkan tetap masih jernih. Kalau di Buds Live mereka kan gak ada. Buat lebih jelasnya kita bandingin aja langsung ya. Ini gue ngerakkan pake Samsung Galaxy Buds Live. Di belakangnya FW Fire. Dan pasti masing-masingan untuk kualitas suaranya jenis. Nah kalau ini kita ngecas pake si Samsung Galaxy Buds Pro. Sementara sis juga kita pake FW Fire. Dan pasti masing-masing. Dan pake pukusannya para suaranya. Nah ini punya video. Tapi banyak banget. Jadi itu dia tadi guys. Perbedaan sekilas antara Samsung Galaxy Buds Pro dan juga Samsung Galaxy Buds Live. Jadi udah pasti yang paling ngebedain dua ini adalah dari segi bentuk estetikanya. Jadi tergantung kalian senengnya mana model Buds yang colok di kuping atau yang ngegantung di luar gitu kan. Kalau misalnya dari kualitas suaranya hampir gak ada bedanya. Emang improve sedikit tapi gak jauh. Dan juga kalau misalnya ngarepin dari ANC-nya. Si Active Noise Cancelling-nya. Walaupun lebih bagus di Buds Pro. Tapi masih jauh sih kalau dibandingin sama AirPods. Tapi kan tentu aja kalau kayak si AirPods Pro itu kan udah pasti harus pakenya ke iPhone. Tapi gue pribadi pake iPhone aja gue tetep lebih suka pake si Samsung Galaxy Buds Pro. Karena emang lebih gampang aja pindah-pindah device. Gak mati cuma di merek Apple doang. Ini bisa connect kemanapun. Walaupun emang kalau si Samsung ini kalau connect ke device yang gak Samsung Galaxy Wear-nya terbatas pilihan menunya sih. Kayak 360 Audio gitu-gitunya. Tadi kan gak ada. Dan juga kalau dilihat dari harga pun ini murah jauh ya dibandingin AirPods. Kalau misalnya kalian mau cari itu sekarang kurang lebih si Galaxy Buds Pro itu harganya di 1,6-an. Dan juga si Buds Live ini sekarang di 1,2-an. Kalau di bawah itu hati-hati banyak banget barang palsu. Galaxy Buds Pro ini aja udah ada KW-nya. Gue udah bikin video juga sekali yang ngebedain se-Galaxy Buds Live yang KW-nya. Itu ya gitu. Karena gue sendiri udah ketipu. Jadi gitu aja dulu guys. Jangan lupa klik like and subscribe ya. Gue Agus. This is Telkejajit Review. See you next time. Sub indo by broth3rmax